Seolah-olah Allah itu terpengaruh dengan doa kita sehingga memberi apa yang kita mau Nah itu bisa mengakibatkan syirik Ini membahayakan Nah jadi ini ucapan-ucapan kita sehari-hari Kadang-kadang banyak yang berdoa nyaman sugih Nah seolah-olah doa itu sebab bagi sugihnya seseorang Banyak yang berdoa nyaman sihat Seolah-olah doa itu yang bisa membuat sihat seseorang Nah ini ucapan ini kalau sampai ke hati-hati Nah itu membahayakan iatikat atau akidah seseorang Jangan lupa tombol subscribe, like, and share Jalla hukmuhu fil azal Ayyudhafa ilal ilal Maha besar ketetapan Allah untuk memberi pada masa yang dahulu kala Bahwa disandarkan kepada subhan Mustahil artinya Tidak terupa itu mustahil Mustahil ketetapan Allah untuk memberi pada masa azali Disandarkan kepada subhan Mustahil Mustahil Allah itu menetapkan satu ketetapan ada sebab sebelumnya Mustahil Allah menetapkan memberi kita Karena ada sebab sebelumnya Itu mustahil Karena bagi Allah itu kehendak yang mutlak dan kehendak yang lulus Allah kada berhajat kepada sebuah sebab Untuk memberi, untuk mencegah, untuk mencipta Allah kada berhajat kepada sebab Untuk memberi kita Untuk mencegah, untuk mencipta Allah kada berhajat kepada sebuah sebab Itu wajib kita iatikatkan Wajib kita iatikatkan Bahwa Allah itu mencipta sesuatu Memberi sesuatu Mustahil Berhajat kepada sebab Kalau berhajat kepada sebab Berarti Allah ada ketergantungan dengan sebab Maha suci Allah daripada tergantung dengan sesuatu Allah berfirman Allah mencipta segala sesuatu Allah menghukumkan, memutuskan sesuatu Dan tidak ada yang mempengaruhi bagi hukum Allah Allah menghukum ini menetapkan sesuatu Tidak terpengaruh dengan siapa juapun Tidak terpengaruh Kalau kita beranggapan bahwa Kita berdoa kalau diberi Tuhan Berarti kita kalau mempengaruhi Allah Luar biasa hebatnya Berdoa taruh sepang Jadi diberi Tuhan Nah seolah-olah doa kita ini bisa mempengaruhi Allah Allah itu kada bisa dipengaruhi Allah memberi tanpa pengaruh siapa juapun Allah memberi tanpa sebab siapa juapun Karena bagi Allah itu Al-masyiatun nabidah Kehendak yang lulus Apa yang dikehendaki Tuhan lulus Perlu ada sebab Nah ini alasan kedua Kenapa kita jangan meyatikatkan Doa itu dijadikan sebab untuk sebuah keberhasilan Jangan demikian Kalau kita meyatikatkan bahwa Doa itu sebab bagi suatu keberhasilan Berarti kita bisa mempengaruhi Allah Sedangkan Allah itu mahasuci daripada dipengaruhi oleh siapa juapun Para muhibbin rahimakumullah Allah itu tunduk bagi sebab Kalau doa ini sebab bagi Allah memberi kita Berarti ketentuan Allah tunduk kepada sebab Niscahya adalah doa seorang hamba itu Memberi bekas Memberi bekas pada pemberian Kalau demikian berarti Kehendak Allah itu cedera Kehendak Allah berarti keadaan lulus Karena bisa dipengaruhi oleh doa seorang hamba Ta'ala Allah azza wa jalla anzalik mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala Daripada yang demikian itu Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi ini Sebenarnya sesuatu yang terjadi kebiasaan kita Dan kita anggap inting Padahal ini merusak akidah kita Kalau misalnya di lisan kita aja Di mulut kita aja Berdoa rancak jadi diberi Tuhan Ya di mulut aja itu yang mungkin Terlalu masalah Kalau di mulut aja Sampai ke hati mungkin Itu kadang terlalu dipermasalahkan Yang khawatirnya kalau sampai ke hati Sampai ke hati Nyerancak berdoa Dibari Tuhan juga Nah itu bahaya Kenapa? Karena ini bisa menganggap Mempengaruhi Allah Seolah-olah Allah itu terpengaruh Dengan doa kita Sehingga memberi apa yang kita mau Nah itu bisa mengakibatkan syirik Ini membahayakan Nah jadi ini ucapan-ucapan kita sehari-hari Kadang-kadang Banyak yang berdoa Nyaman sugih Nah seolah-olah doa itu Sebab bagi sugihnya seseorang Banyak yang berdoa Nyaman sihat Seolah-olah doa itu yang bisa Membuat sihat seseorang Nah ini ucapan ini Kalau sampai ke hati-hati Nah itu membahayakan Iatikat atau akidah seseorang Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi kesimpulannya Bahwa kita berdoa kepada Allah itu Nah ada empat hal yang disebutkan Dahulu Satu kita berdoa kepada Allah Itu kenapa? Karena kita ini kadabadaya Minta aja kepada Allah Allah maha kaya Allah maha kuat Nah yang kedua Kita berdoa ini disuruh oleh Allah Yang ketiga Kita berdoa ini adalah Untuk memperhiasi tubuh kita Dengan ibadah Nah itu aja berdoa dah Masalah diberi Tuhan Apa yang kita minta Kata diberi Tuhan Jangan dihiraukan Jangan jadi motivasi Untuk berdoa Kalau itu jadi motivasi Berdoa Kena ampih berdoa Ampih kena berdoa Ya Allah Lu nasihakan hutang hamba Bula-bulan udah berdoa Kata kabul juga Bisa ampih berdoa nih tuh Bisa ampih Karena motivasinya Supaya Allah Melunasi hutang-hutangnya Atau Ya Allah Lu nasih hutang hamba Begitu lunas Bisa ampih juga berdoa Yang ditujunya sudah dapat Nah jadi Kalau kita berdoa itu Motivasinya ibadah Motivasinya menjunjung perintah Allah Baik diberi Atau kata diberi Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang hamba Nah Hak Allah kepada kita Diminta Hak Allah kepada kita Agar kita minta kepadanya Kita mengagungkannya Kita memuliakannya Itu hak Allah yang ada pada Pada diri kita Nah dengan berdoa itu Kita melaksanakan Hak-hak Tuhan yang ada pada Pada diri kita Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi kita ubah Kebiasaan kita Yang seolah-olah Selama ini Kita berdoa itu Untuk menghendaki Berhasil Kabul Apa yang kita minta Itulah durungan Berdoa selama ini Nah itu dirubah Wah kita berdoa ini Untuk melaksanakan Perintah Allah Perkara diberi Allah Perkara kata diberinya Itu urusan Allah Tugas hamba adalah Minta Diberi kata diberi Itu urusan Allah Tugas kita Minta Nah dengan demikian Doa kita akan menjadi Bernilai sesuatu Ibadah yang besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share Habib Salam Habib Terima kasih